Jadi bukan semakin banyak yang dilakukan penghukuman, malah kalau semakin banyak... Direktur Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaidi Saibih, mengevaluasi jalannya pilkada 2020, terhusus dalam penanganan sengketa pilkada. Junaidi Saibih menyebut ada sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti bawas lu, untuk segera dibenahi dalam perbawas lu ke depan. Di antaranya tentang perluasan objek sengketa yang masih belum diakomodasi perbawas lu, kendati dinilai memang berpotensi dalam sengketa. Junaidi memberi contoh di antaranya kasus 50 positif yang belum jelas dijabarkan dalam perbawas lu. Junaidi menilai sudah sepatutnya perbawas lu diperbaharui khususnya dalam perluasan objek sengketa, yang belum terpikirkan oleh bawas lu sebelumnya. Tetapi dalam proses ini sebenarnya kalau saya melihatnya dengan posisi sebagai kuasi judicial yang sekarang dijalankan, itu saja yang diperkuat sebenarnya. Nah dengan perluasan daripada kasus, memang dalam beberapa kajian yang saya lakukan, memang itu sangat diperlukan tentang perluasan kewenangan, sehingga bisa diakomodasi berbagai sengketa yang mungkin sebenarnya belum dipikirkan, belum dipertimbangkan pada perbawas lu, karena dia mendasarkannya hanya pada undang-undang pemilu. Sementara bawas lu mengakui perlunya evaluasi penyelesaian sengketa dan sejumlah perbaikan tengah dipertimbangkan, diantaranya sinkronisasi dengan Mahkamah Agung, serta dari segi regulasi terkait pemahaman akan fungsi sengketa pilkada. Kalau dari sisi regulasi mungkin ya kita harus banyak mendapat masukan, terutama mungkin dari sektor masalah registrasi ya. Saya rasa regulasinya tidak terlalu banyak permasalahan, mungkin nggak tahu juga ya, yang harus kita perbaiki apakah dari sisi regulasinya, apakah dari sisi pemahaman terhadap regulasinya. Bawas lu menyebut setidaknya 33 kasus tidak dapat diregister karena belum sesuai pada peruntukan pelaksanaan sengketa pilkada. Di mana di banyak kasus tersebut sifatnya adalah mengugurkan kandidat. Sementara sengketa pilkada lebih bertujuan pada meloloskan kandidat yang sebelumnya dinyatakan gugur, namun ternyata masih berhak maju dalam pilkada.